Iya berakhiran cuaca sudah karena memang 29 Februari ini juga bertempatan dengan pembongkaran yang terjadi di kawasan Kalijodo. Selanjutnya, jelang pembongkaran kawasan Kalijodo penjaringan Jakarta Utara hari ini. Sejumlah aparat gabungan dari TNI, Polri dan juga Satpo PP telah disiagakan. Dan untuk mengetahui persiapan penggusuran Kalijodo hari ini, kita bergabung dengan Sherly Pertias kembali di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Sherly, bagaimana kesiapan aparat keamanan jelang eksekusi pembongkaran kawasan Kalijodo saat ini? Sherly? Sherly? Ya Sherly? 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 Sherly, bagaimana situasi sistem pengamanan yang ada di kawasan Kalijodo pagi hari ini? Karena memang hari ini direncanakan akan dilakukan pembongkaran oleh Pemprov DKI Jakarta di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Bagaimana Sherly? Persiapan di sana? Sherly? Sherly? Ya baik Reza dan juga Pemirsa, memang rencana pembongkaran atau eksekusi terhadap ratusan bangunan di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat maupun Jakarta Utara, saat ini sudah mulai memasuki tahap persiapan, di mana pasca dilakukannya apel sebelum eksekusi berlangsung, saat ini ribuan aparat sudah mulai memasuki kawasan Kalijodo untuk segera melakukan eksekusi tersebut dengan menggunakan 17 unit alat berat. Di mana memang diperkirakan ada sekitar 350 bangunan yang akan dibongkar dengan menggunakan 17 unit alat berat, karena memang pembongkaran ini ditargetkan dapat selesai pada hari ini juga. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan di sini pula, bahwa masih ada sekitar 64 kepala keluarga yang masih bertahan di kawasan Kalijodo ini dengan alasan, dengan berbagai alasan, baik mereka yang belum mendapatkan trusun maupun mereka yang enggan untuk meninggalkan kawasan Kalijodo, Jakarta Barat sendiri. Dan seperti menurut saya lihat sendiri, bahwa saat ini ribuan, sekitar 5 ribu personil gabungan sudah mulai memasuki kawasan Kalijodo untuk menempati titik-titik mereka masing-masing. Dan hingga saat ini, proses pembongkaran masih dalam persiapan dan diperkirakan pembongkaran sendiri akan dilakukan pada pukul 7.30 ini. Bagaimana, Reza? Terima kasih, Sherly Pertius melaporkan langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta Utara terkait pembongkaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta hari ini. Selamat bertugas kembali, Sherly, dan tetap berhati-hati.